Sebenernya suami kamu untuk kerja apa sih? Nama aku agak curiga ya Didikang Terus kita pengawalnya sampai babak belur begitu Semuanya aman-aman aja kan? Aduh non-sapa Untung non-sapa sembuh total Bin panik loh, khawatir Takutnya non-sapa jadi pincang Gara-gara tabrakan Eh Kamu tuh lebih kalo ngomong malah aku takutin Maaf bu Eh non-sapa kita ke kamar yuk Digendong ya Bu Baru ga ya non-sapa Gani, kondisi kamu bener udah baikan Udah kalau Ini apa mulihan aja Kalau bisa sekarang ga usah ngurusin kerjaan dulu Kamu fokus sama pemulihan keadaan kamu ya Kalau itu ga bisa ma Saya ga bisa tunda pekerjaan saya Lagian juga banyak pegawai-pegawai saya yang hidupnya bergantung sama saya Kamu kan punya Daniel Suruh dong dia bantuin kamu Bisa di luar? Kamu bisa mas Bisa Nah Kamu kasih tau tuh suami kamu Nasehatin jangan kebanyakan kerja Ingat kesehatan Udah ma Cuma kan mama tau sendiri mas Gani Kalau lagi kerja kayak gimana Tak bisa deh larang-larang Duh Mama mau tanya Sebenernya suami kamu tuh kerja apa sih? Mama aku agak curiga ya Didi Kang Terus gitu pengawalnya sampe babak blur begitu Semuanya aman-aman aja kan Aman Setau Nuna sih Kerjaan utamanya mas Gani itu di bidang kargo ma Sama ekspedisi Sisanya di luar dari itu Nuna Ga pernah tau mas Gani juga ga pernah cerita ma Ya udah kalo gitu ga usah dipaksa diemin Ntar kalo dia kenapa-napa Kamu juga yang kena Inggrasnya Yaudah sekarang kita ngobrol yang lain dulu Kita lanjutkan program Mas Mama ajarin lagi yuk Yuk Nanti aja deh mas Mama kasih ilmunya yuk Sampai jumpa